Ibrahim Ali, salah seorang siswa baru SMP Negeri 1 Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, memiliki rambut gimbal, yang dipercaya memiliki nilai mitos. Pasalnya, jika rambut tersebut dipotong, maka Ibrahim akan mengalami sakit parah yang tidak tertolong dengan pengobatan medis. Ibrahim Ali mengatakan, semua keluarganya berambut gimbal dan tidak boleh dipotong sembarangan, sebab sehelai rambut saja yang jatuh, maka Ibrahim akan jatuh sakit. Karena belum pernah dicoba, kenapa? Tahu bakalan sakit? Sudah jatuh, satu. Kalau jatuh, satu. Langsung saya sakit. Apa itu jatuh? Sehelai. Sehelai ini, kalau dia coba di sini, satu. Satu ini maksudnya, satu. Yang ini maksudnya, yang satu. Yang satu gininya. Nah, dia jatuh, satu. Sedangkan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sakra Barat, Masyudi mengungkapkan, pihak sekolah memberikan permakluman kepada siswa tersebut. Ia pun telah mengumpulkan seluruh wali murid untuk bermusyawarah memberikan permakluman kepada Ibrahim Ali terkait rambut gimbalnya. Selain itu, Masyudi juga melapor ke Dinas Pendidikan terkait hal tersebut, agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Sudah disampaikan juga kepada masyarakat sekitar, termasuk wali murid yang kemarin, bahwa jangan sampai ini akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Dan ini dibiarkan pengecualian. Dan wali murid pada hari Senin, dan kita undang kemarin dalam rapat itu, intinya memahami kondisi itu. Nah, kemudian teman-temannya pun memahami. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, Kiat TV.